Pimpul Resta Jepro Kota menggelar gerai vaksinasi presisi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di lingkungan Sekolah Dasar Kalam Kudus Kota Raja Distrik Abipura, Kota Jepura. Kegiatan ini terselenggara atas persetujuan pihak sekolah dan orang tua wali murid, serta kesepakatan antara Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jepura. Kurang lebih 125 pelajar di lingkungan SD Kalam Kudus Kota Raja didampingi orang tua mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagai upaya mendukung pemerintah dalam menekan kasus virus corona. Gerai vaksinasi presisi Pimpul Resta Jepro Kota akan dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap sekolah dasar yang ada di Kota Jepura dengan persetujuan wali Kota Jepura bersama instansi terkait dan orang tua. Kota Jepro Kota mulai melaksanakan kegiatan vaksinasi terhadap anak sekolah, khususnya sekolah dasar yang akan kita laksanakan kepada setiap sekolah dasar yang ada di Kota Jepura. Kegiatan ini hari ini di SD Kalam Kudus Kota Raja berjalan baik dan masih sementara terlaksana. Kegiatan ini juga kita memberikan penyeluhan awal sosialisasi singkat dan kami didampingi oleh dua dinas yaitu dinas kesehatan dan dinas pendidikan pemerintah Kota Jepura. Dan mendapat hubungan kerjasama dengan wali Kota dan dinas terkait melalui puskesmas yang ada dan juga dinas pendidikan. Kepala sekolah sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polresta Jepura Kota yang telah menyelenggarakan giat vaksinasi kepada anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Kristen Kalam Kudus. Kami dari SD Kristen Kalam Kudus Kota Raja sangat mengapresiasi dan berterima kasih khususnya kepada Bagi Lenggara, Gimas, Kota, yang mana sudah aktifkan ya Pak, tidak ya, untuk kegiatan vaksinasi kepada anak usia 6 hingga 11 tahun. Dan sesuai juga dengan program kami di semester ini bahwa setiap anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa 80 sampai 100 persen anak-anak sudah divaksin. Mary Vivi Madagi mengajak seluruh orang tua wali murid dapat mengizinkan anaknya memperoleh vaksin sebab dapat membuat tubuh menjadi sehat. Dari Kota Jepura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.